Informasi selanjutnya saudara, PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Prabowo meskipun tak masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bilang PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo di parlemen namun tidak menempatkan kader di kabinet. Kehadiran Budi Gunawan menurut Puan sebagai profesional bukan representasi PDI Perjuangan. Insya Allah posisi PDI Perjuangan ke depan nantinya tentu saja akan diumumkan juga oleh Ketua Umum namun kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen namun tidak menempatkan kader di kabinet walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk mendukung Indonesia. Tidak ada kader PDI Perjuangan yang masuk kabinet, bekerja sama, saling mendukung itu tidak perlu juga harus dalam kabinet. BG masuk dalam profesional.